Intro Lokasi yang diturunkan tadi ada media di jalan-jalan seperti ini Terus di jalan-jalan pada kita Emma Sitorus Emma Sitorus Ada beberapa, sudah ada foto-nya dan video-nya ada sama kami Bisa kami berikan kepada kawan-kawan media Sebuah video seorang petugas Satpol PP mencabut baliho Ganjar Pranowo viral di sosmed Hal ini bertepatan dengan kunjungan Bacapres Ganjar Pranowo ke kota Pematang Siantar Satpol yang kita juga dari partner pengusung akan mempertanyakan dengan Satpol Menyurah Satpol Berkait masalah ini, kita tidak bisa menduga-duga Berkait drama tadi, ini bagian drama pemerintah kota kami tidak tahu Kenapa hanya gambar Capres Ganjar saja yang diturunkan Sementara Capres lain tidak diturunkan Atau baliho partai lain itu kan tidak diturunkan Kami tidak tahu apakah ini drama wadipot Saat dikonfirmasi, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setdako Pematang Siantar Junaedi Antonius Sitanggang Membenarkan pencopotan baliho tersebut Ia menyebut tak hanya spanduk Bacapres, spanduk-spanduk Parpol juga ikut dicabut pihaknya Junaedi menyebutkan pencabutan spanduk ataupun baliho tersebut Lantaran lokasi pemasangannya yang menyalahi aturan Seperti di tempat-tempat fasilitas umum Bukan hanya spanduk Bacapres, tapi peserta pemilu 2024 Juga dicabut, sebelum masa kampanye Satpol PP masih melaksanakan tugasnya kalau di fasilitas umum Kalau rumah penduduk enggalah Sejauh ini yang dicabut itu yang di fasilitas umum Ungkap Junaedi kepada wartawan Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 Junaedi menyebutkan Lokasi pencabutan spanduk berada di titik-titik lingkungan pendidikan Bahkan sekitaran kantor DPRD Pematang Siantar Lokasinya ada yang di Jalan Kartini Dan peletakannya di dekat sekolah Lingkungan pendidikan Kemudian ada juga di depan gedung DPRD Ujarnya, penertiban ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu Ia menyebutkan penertiban ini tidak diintervensi pihak manapun Rutin ini dilakukan Kebetulan karena hari ini mereka mengambil Baliho Salah satu Bacapres kesannya kita tendensius Enggak kok, ucapnya MSTP mengabarkan Beliau berapa menjawab akan mempertanyakan kepada bawahannya Kita sudah coba minta Kita kontak wali saudari wali kota Belum ada jawaban Kita WA Belum juga ada jawaban Hanya Balio Ganjar ketua? Ya, hanya Balio Ganjar yang kita lihat Seperti yang rame di media sosial saat ini Bahwa ada pun alat peraga capres lain Tidak diturunkan Sikap dari partai pemusul seperti BDP dan Anurasi ini Menyikmati hal tersebut Bagaimana apa? Apa pindah lagi? Kami sepakat bahwa pemilih ini damai kita buat Tapi jangan penuh dengan drama Kita sepakat menyambut prosta demokrasi yang damai Dan kami akan mempertanyakan ini Kembali kepada satu BTP Yang mana hasil rapat dengan para stakeholder Dan para penyelenggara oleh pemilihan nabai Prosta demokrasi Bahwa untuk penertiban alat peraga Diberi waktu diklaim sampai tanggal 11 Ini masih tanggal 11 Satunya ada sampai jam yang melakukan Ya, seperti kita tahu bersama lah Dari Anuramudin Kita berharap Sebagaimana harapan semua masyarakat Kita melaksanakan prosta demokrasi Dengan jujur, adil, dan damai Kita bertanyakan Menurutannya bagaimana? Kenapa? Susah, Satpol Tadi sudah kita coba sama-sama Datang ke kantor Satpol Bahwa dari pihak Satpol Sudah mencoba menghubungi Menghubungi oleh pimpinannya Namun jawabannya Sebagaimana kita ketahui Bahwa pimpinan mereka Belum respon Tidak setuju dengan aturan penyelenggaraan Kemilu ya Ketua Padahal harusnya tanggal 11 Sampai tanggal 11 Itu yang kita lihat Yang kita dapatkan Hasil berapa Koordinasi kemarin Dari Ketua Hanura Ada yang mau disampaikan Ketua Baik, terima kasih Kita dari salah satu Partai pengusung Partai Hanura Sangat menyayangkan Sikap dari Satpol BP yang melakukan Penurunan Baleho Salah satu capres Yang kita usung Yang mana Ada tiga capres Yang kita tahu bersama Ada berkebaran Balehonya Tapi pada hari ini Ketepatan Calon Presiden Dari Partai pengusung PDI Hanura Gerindo Dan P3 Hadir di Kota Matang Siantar Untuk kenapa warga Kota Matang Siantar Tetapi Sangat saya sayangkan Kenapa Sampai Satpol BP Melakukan Tindakan yang Melakukan Semacam Mencabut Baleho Di Kota Matang Siantar Sehingga kami Partai pengusung Merasa kecewa Dengan sikap Satpol BP Yang tidak Melakukan Tugasnya Sebagai asin yang Netral Terhadap Bermiru Di Kota Matang Siantar Mungkin demikian Lokasi yang diturunkan Tadi ada Di jalan 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 Masih Di jalan Di jalan Masih Di jalan Ada beberapa Sudah Sudah Ada fotonya Dan videonya Ada sama Kami Bisa Kami Berikan Kepada Pemirian Saya Rasa Kita Nggak Bisa Menduga Duga Adanya Perintah Kalau saya Rasa Ya biar Nanti Satpol Yang kita Juga Dari Partai Pengusung Akan Mempertanyakan Dengan Satpol Menyurat Satpol Berkait Masalah Ini Kita Bisa Bisa Duga 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 Terkait Drama Tadi Kami Mungkin Ini Bagian Drama Pemerintah Kota Kami Nggak Tahu Kenapa Hanya Gambar Capres Ganjar Aja Yang Diturunkan Sementara Capres Lain Tidak Diturunkan Atau Bali Hot Partai Lain Juga Nggak Dikurunkan Kami Nggak Tahu Apakah Ini Drama Wali Kota 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 Siapa Atau Kasatnya Atau Bagaimana Sedikit lagi Sepakat Ya Kawan Kawannya Kita Siap Siap Mordega 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 Star Star Sampara Sampara Kota Sampara ich Sin Kami Sampara Su Son Su Sampara F Vi Sampara ME Person Lock Kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton